Intro Adik-adik, ayo saiki podo nedongo kebarengan Gusti Yesus, kaulo sami, batin dere, sekolah minggu Nyuun berkah, kagem kaulo, kagem guru sekolah minggu Lan ugi, tiang sepoh kaulo, matur nuun, Gusti Yesus, amin Sirahmat lan tentem rahayu, saking Allah romokito lan Gusti Yesus Kristus Panuntun lan pangan tineng rosuci, ono ingkowe kapeh, amin Shalom adik-adik, selamat hari minggu, gimana kabarnya? Pasti luar biasa dong Adik-adik, kita sudah menerima berkat dari Pak Pendeta Sundoyo Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu Kita mau berdoa pembukaan dulu yang dibawakan Kak Ria Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini ya Tuhan Jika sebentar ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami secara online Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami ya Tuhan Sehingga kami dapat mengikuti sekolah kami ini dari awal hingga akhir ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin Adik-adik, kita mau bernyanyi nih, bertambah semangat Kita mau menyanyikan lagu Lagunya Yesus itu satu-satunya Yang dinyanyikan teman kita Yesus itulah satu-satunya Yang dinyanyikan teman kita Kita semua Haleluya Puji Tuhan Umar-Mu besar di surga Haleluya Puji Tuhan Umar-Mu besar di surga Yesus itulah satu-satunya Tentang orang mulia sumber Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Umatmu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Umatmu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Umatmu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Umatmu besar didukar Adik-adik kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan Siapa ya kira-kira yang bawa firman Tuhan? Nah Kak Miki Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman kita Karena kita putih, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Karena kita putih, doa tiap hari, doa malamu Kalau malamu, kalau malamu, doa malamu Karena kita putih, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Selamat pagi teman-teman, kita akan membacakan Matius 16 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohannus Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elias Dan ada pula yang mengatakan Yerimia atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kuikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang ku lepaskan di dunia ini Yang terlepas di surga Lalu Yesus melarang murid-muridnya Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias Halo adik-adik semuanya Halo semuanya Iya ketemu lagi dengan Kak Miki dan juga Mili Mili senang gak? Ada di sini? Pastinya senang lah ya Nah adik-adik kita bertemu lagi di sekolah minggu Kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan cerita hari ini Kita mau main tebak-tebakan dulu ya Oke Mili? Oke! Ya siap! Sudah siap? Kita mau main tebak-tebakan gambar Siapa yang tahu harus cepat angkat tangannya Kemudian dijawab ya Yang mendengarkan jawaban yang benarnya itu Ada papa mamanya Karena sekolah minggunya di rumah Oke? Ya yuk kita main tebak-tebakan gambar Gambar yang pertama Tarik mas Nah gambar siapa Kak ini? Pak Miki kok aku gak tahu ya gambar itu Oh salah-salah Mas salah bukan gambar itu Kalau yang itu yang tahu orang tua Maaf ya Lanjut-lanjut-lanjut Gambar 10 Selanjutnya Nah ada yang tahu? Gambar siapa Kak itu? Spiderman Nah pasti adik-adik di rumah juga tahu ya Betul sekali Kita lanjut ke gambar berikutnya Oke Gambar siapa Kak itu? Ya betul sekali Suaranya terdengar sampai di sini Oke kita lanjut lagi Gambar siapa Kak ini? Wah betul Kok betul terus kan Miki? Padahal aku gak dengar suaranya Udah anggap aja dengar Mili Kita lanjut lagi ke gambar berikutnya Gambar siapa Kak itu? Betul sekali Lagi-lagi-lagi Siapakah gambar berikutnya? Yeay betul semuanya Terdengar jawabannya sampai di sini Hebat Oke sekarang kita hilangkan Gambarnya Biar fokus Nah di Kamiki dan juga Mili Adik-adik semuanya Gambar-gambar tadi itu siapakah mereka? Aku tahu Aku tahu Oke siapa? Mereka itu adalah superhero Mereka bisa melakukan dan melawan kejahatan Iya betul sekali Mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka menolong Saat ada orang lain yang mendapatkan masalah atau sedang dalam bahaya Dan cerita kita hari ini Kita akan mendengarkan perbincangan Tuhan Yesus dengan para murid Adik-adik dan juga Mili Pada suatu hari Tuhan Yesus dan para murid sedang berbincang-bincang Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para murid Hai murid-muridku Menurut kalian siapakah aku ini? Kemudian para murid mulai menjawab Sepertinya guru itu adalah Yohanes Pembaptis Oke Kemudian ada lagi yang menjawab Guru adalah Nabi Elia Yang ada di perjanjian lama Oke Kemudian ada lagi yang menjawab Guru adalah Nabi Yeremia Kemudian Tuhan Yesus memandang mereka satu persatu Dan bertanya Tapi menurut kalian yang selalu bersama-sama dengan aku Siapakah aku menurut kalian? Murid-muridku Kemudian Bapak Simon Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Adik-adik dan teman-teman semua Kenapa ya Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Tuhan Yesus itu ingin mengetahui dan juga mendengar Bahwa para murid itu menyampaikan langsung dari mulut mereka Bahwa guru mereka yang bersama dengan mereka selama ini adalah Mesias Mesias itu adalah penyelamat Wah Perarti superhero dong Superhero yang melebihi dari superhero Kalau tokoh karakter yang kita lihat tadi itu milih Mereka suka menolong Tapi sering menggunakan topeng Nah Kalau datang menolong Mereka akan datang setelah itu kemudian pergi Kalau Tuhan Yesus berbeda Dia akan selalu bersama-sama dengan Dengan para murid Dengan kita semua Setiap saat Setiap waktu Setiap detik Mau kita sedang senang Mau kita sedang sedih Mau kita sedang takut Mau kita sedang bebok Mau kita sedang bermain Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita Jadi Tuhan Yesus itu melebihi dari superhero yang kita lihat tadi Tuhan Yesus gak hanya datang saat Orang-orang dalam bahaya Tapi Tuhan Yesus adalah sahabat kita Yang selalu bersama-sama dengan kita Jadi maksud pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid Dan juga untuk kita semua yang bisa belajar dari cerita hari ini Tuhan mau kita itu mengakui bahwa Tuhan adalah penyelamat kita Adalah sahabat kita Adalah Tuhan yang selalu hadir setiap saat setiap waktu Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia mendengarkan doa kita Milih rajin berdoa gak? Rajin kak Tapi kalau pas lagi lapar sering lupa Gak apa-apa Tuhan Yesus itu sahabat yang baik Dan mau memaafkan kita Asalkan kita mau berubah menjadi lebih baik Mau semakin taat kepada Tuhan orang tua Dan selalu taat berdoa Cerita kita hari ini mengajarkan kita Bahwa Tuhan adalah penyelamat kita semua Sahabat kita semua dan selalu hadir untuk kita semua Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Dadah 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Adik-adik kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mike kan Pasti seru dong ceritanya Nah sesudah ini apa ya kira-kira kita mau melakukan aktivitas yang dibawakan oleh Ibu Ndaru Silahkan Halo adik-adik salam Kita ketemu lagi minggu ini Aktivitas kita minggu ini kita akan membuat pelampung Pelampung Apa itu ya pelampung Pelampung itu kalau adik-adik yang suka berenang pasti tidak asing dengan pelampung Untuk adik-adik yang belum tahu pelampung itu seperti apa Kita akan lihat tayangannya seperti ini Nah ini namanya pelampung Pelampung ini kalau di kapal-kapal itu gunanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa berenang Ketika kapal itu mengalami suatu musibah Kecelakaan atau suatu keadaan darurat yang memaksa orang-orang harus menyelamatkan diri Nah bagaimana pelampung ini sebagai simbol Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari Dengan meraih dan memegang pelampung ini maka adik-adik akan selamat Nah pelampung ini nanti kita akan pakai untuk berfoto Nah bahan-bahannya apa sih ya apa saja ya Mari kita ikuti Seperti ini bahannya Nah pertama siapkan kertas karton dan juga kertas berwarna bebas boleh warna apa saja Kemudian alat yang akan kita gunakan Kemudian kita akan buat lingkaran seperti ini Kita potong seperti menyerupai ban atau donat ya adik-adik Nah kemudian setelah kita potong lakukan hal yang sama dengan kertas berwarna tadi Kemudian dilapiskan ke kertas karton tadi Nah adik-adik boleh bikin variasinya Dibahas boleh warnanya merah, kuning, oran atau apa saja terserah adik-adik adanya warna apa Kemudian kalau sudah jadi kita akan buat tulisan di ban pelampungnya itu Sesuai dengan tema hari ini Yesus penyelamatku Nah kalau sudah jadi adik-adik Nanti kita akan pakai untuk berfoto Nah seperti ini Kita akan berfoto seperti ini Nanti minta tolong ayah, ibu atau mama, papa untuk memfoto adik-adik Nah contohnya seperti ini Sudah jelas ya adik-adik Nanti di-share di grup orang tua Dan selamat beraktifitas Tetap semangat Jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Dadah Matahari Kan memuji nama Tuhan yang kata Kan memuji nama Tuhan yang kata Matahari bersinar Matahari bersinar Nama Tuhan yang kata Kan memuji nama Tuhan yang kata Adik-adik Nggak kerasa Sekolah minggu kita sudah selesai Ya tapi jangan salah Besok minggu depan kita masih ketemu lagi di waktu dan jam yang sama Adik-adik Kita tadi sudah bernyanyi Sudah dengar cerita firman Tuhan Sudah melakukan aktivitas Saat ini kita mau selesai deh sekolah minggunya kita Adik-adik Tapi jangan lupa ya Celengannya tetap dikumpulkan Suatu saat nanti kita akan bertemu Akan kita buka bareng-bareng Adik-adik Sekolah minggu kita sudah selesai Sebelum kita menutup sekolah minggu Kita mau doa penutup dulu yang dibawakan karya Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati kami Dari awal hingga akhir sekolah minggu kami ya Tuhan Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan Berikan kami kesehatan Biar kami dapat melalui hari-hari kami ya Tuhan Penuh dengan sukacita Ajari kami ya Tuhan menjadi anak-anak Yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan ya Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa dan menjawab syukur Amin Adik-adik Sekolah minggu kita sudah selesai Tapi tetap jaga kesehatan Makan vitamin Banyak minum air putih Biar kita tetap sehat Sampai ketemu minggu depan Dadah Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton